Halo teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Rizky Flowers Jadi disini bakal update lagi tentang Enozy Hidroponik Jadi disini Video tentang Pemanfaatan barang bekas Kali ini Bakal bikin box Baru lagi dari styrofoam bekas Jadi ini Styrofoam yang saya dapatkan Di pembuangan gitu ya Yang orang sudah tidak terpakai Lagi ini bekas kulkas Saya kumpulin semua Jadi saya rencananya Bikin box Dari ini Box hidroponik Jadi ini bawahnya Nanti itu atasnya Gimana caranya supaya tidak lubang Seperti ini lagi Sudah tertutup gitu baru dikasih plastik Konsepnya sama seperti box-box yang kemarin Jadi ini mungkin Awalnya ya Kayak gini Nanti bakal saya videoin lagi Kalau sudah Kalau sudah dapat idenya ya Bagaimana cara nutupin lubang itu Yuk Oke lanjut ya Ya tadi sudah Dipotong-potong Dan inilah Hasilnya Jadi nanti tinggal Di Lem tembak Terus juga Di plastikin Dan juga atasnya itu Nanti bakal Dibolongin Ternyata Tidak mudah ya Soalnya tadi Motongnya itu Cukup capek juga Karena ya Gini Tidak pakai alat Itu yang Buat Naruh Gergaji besinya Tidak mudah ya Jadi megangnya masih pakai tangan Dia memang Memang pakai tangan sih Cuman Ini Nah disini Dia kalau ada alatnya kan Dia yang disini itu Ini alatnya Nyambung kesini Baru Lebih enak Ya Gitu lah Jadi kita Bakal lanjut lagi Yo Oh ya Ini juga kayaknya Bakal satu Supaya kalau Saya buka Saya videoin Jadi inilah bunyi Wah Keletek Keletek Wah Oke Unboxing aja Jadi ini dia Penampakannya Box bagian atas Nanti jadi Sini bakal Dipotong Diratain Baru dibolongin Baru ditanemin Mungkin Jarak tanamnya yang Agak padat Untuk Sawi Jadi itu Kita akan lanjut Buat Motong Dan juga Buat Ngelem yang bagian Yang bawah itu Nanti bakal di lem Yang bawah itu Lem pakai Lem tembak Oke Yuk Next Dipotong Jadinya Tadi itu sudah dipotong Potong Dan di lem Ini dia Ini tadi Di lem tembak Disini Ini nya juga Disini Itu juga Itu Terus bawahnya juga Di lem Ini ya Bekas lem tembaknya Ini Ini Dia bawahnya Kayak gini aja Tidak perlu Yang rapi-rapi Yang penting Airnya itu Bisa tertampung Disini Dan Dipakein Plastik Itu dia yang Tadi habis Dipotong-potong Jadi ini Plastiknya Jadi nanti bakal Seperti Aduh Dulu Dipake dua tangan dulu Buka ya Kalau video Sendirian Nah Jadi nanti dia Bakal disini Nah ini dia Dia bakal Masukkan air disini Terus nanti Dipotong Dirapiin Dicek Supaya dia Staples Supaya dia kuat Dikasih isolasi Juga Nah Jadi dia Penampilannya Sebelum Dirapiin Nanti bakal lanjut lagi Setelah dirapiin Ya teman-teman Oke Jadi kita lanjut Ini dia yang sudah Di Staples Dan di Lakban Dan di Kasi plastik Fungsinya ya Buat nampung air Nanti disini Atasnya Yang Box itu Nanti di atas Dan ini bakal Dites dulu ya Pakai air Kalau Sekitar Ya Kurang lebih sampai Sore lah Nanti bakal diisi lagi Kalau misalnya Kalau misalnya gak ada yang bocor Nah berarti itu Bisa Dipakai Mari kita taruh Di tempat Yang semestinya Nanti kita gabungin box ini Sama box-box yang lainnya Oke Langsung Let's go Ya teman-teman Jadi disini tempatnya Box-box yang lain Ya ini tempat Barunya Jadi ya Ini sudah diisi dengan 6 liter air Dan Dia kalau berkurang Atau mungkin ada basah-basah Di bawah sini Di bawah sini Mungkin Nah itu berarti Bocor Nanti bakal di cek Bocor dari mana Baru ditambah Nah mungkin ini Didiamkan dulu Sampai sore Suka Sembari saya Buat Lobang Box yang Bagian atasnya Yuk Yuk Oke teman-teman Kita lanjut lagi Jadi ini sudah Dibersihkan Dan juga Sudah dibolongin Nah jadi Hasil lah Seperti ini Pokoknya Seperti itu Ya Ini Box teropong bekas Mesin cuci Jadi ini juga Sudah dicuci Karena kemarin kotor Jadi Kita langsung pasang Dan sekalian cek Apakah disana Bocor atau tidak airnya Oh iya Sebelumnya juga Ada Ini box yang lama Lagi di Reparasi ulang Karena Tidak Cocok gitu ya Kalau dia 2x2 Jadi dibikin Kayak gitu aja Bahwa nanti Bakal Ditambahin Disini Bagian boxnya Supaya dia bisa Nampung air Nah ini dia Habis Ngelem-ngelem Tadi Ngelem Pakai Lem Raja Wali Lem putih Habis dipotong juga Nanti bakal Diberesin Oke kita akan lanjut Ini Ngurus box yang ini Oke Langsung Let's go Ya Untuk tempatnya sendiri Ini Oke Disitu ya Tempat yang kemarin Ini Tidak ada yang bocor ya Masih aman Jadi plastiknya Bagus Nah Jadi rencananya Bakal taruh disini Nah Mungkin ada Yang ganjal ya Karena dia Tidak pas Mungkin kayak gini Oke Cek dulu apakah Sepas Nah Jadi gini ya Penampakan Teman-teman Jadi lubangnya itu Ada Empat Empat Delapan Sembilan Sepuluh 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 Ada Empat belas Lubang Rencananya Mau bikin Sembilan Lubang Cuman kayaknya Lubang untuk Selada Sudah cukup Banyak Jadi ini Rencananya Untuk Sawi Mungkin bisa Selada Disini Satu Jadi Sebagai Variasi Jadi lebih Stekul Oke Jadi box Sudah jadi Tidak Saya tinggal isi air Terus Kita akan Taruh Tanaman Di atasnya Kalau sudah Pas Dia Kain flanel Dengan air Yang ada di bawah Berarti sudah Sip Oke Kita bakal Isi dulu Box ini Iya Jadi ini Sudah diambil Lihat tadi Botol Akuannya Kita akan Isi Kesini Saya ini Ngerekam Sambil Bekerja Dia langsung Diisi Aja Airnya Kemarin 6 liter Sekarang 6 liter Lagi Ini kan Satu Botol Satu Setengah Liter Ya Langsung Aja Masukkannya Kayak Gini Aja Teman Teman Langsung Masuk Di Air Sambil Ngisi Sambil Lihat Teran Tuh Sawinya Lagi Kecil Eh Seladanya Lagi Kecil Tapi Sawinya Beberapa Sudah Ada Yang Tinggal Semingguan Lagilah Sudah Siap Kita bakal Cek Ada Seberapa Mungkin Kayak Cukup Ini Kita Tes Dulu Untuk Satu Ini Kita Ambil Dari Sini Dia Yang Penting Kena Mungkin Kelihatan Oh Kurang 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 Walaupun Kenakan Vala Tapi Masih Kurang Air Jadi Nanti Bakal Ditambah Lagi Kalau Misalnya Dia Disini Apakah Sudah Pas Nah Kurang Kelihatan Oh Pas Sudah Sudah Itu Ini Bakal Ditambah Lagi Airnya Oke Sudah Sip Ya Ini Secara Keseluruhan Sudah Selesai Ya Jadi Ini Dia Pemandangan Terakhir Dari Box Baru Ini Sudah Siap Buat Dipakai Jadi Nanti Akan Menambah Kapasitas Lubang Enozy Hidroponik Wah Mantap Ya Teman Ini Dia Pemandangannya Sudah Berapa Box Lumayan Banyak Jadi Mungkin Ini Beberapa Ya Sudah Bagus Tuh Bersih Nah Mungkin Ada yang Kotor Seperti Ini Ini Bakal Saya Bersihkan Hari Ini Mumpung Ada Waktu Kotor Kan Bagus Contohnya Ini Juga Nanti Kalau Sudah Panen Langsung Saya Bersihkan Dan Ini Dia Video Sebentar Ini Musuh Petani Sawi Pak Choy Nanti Bakal Saya Ambil Ini Box Terus Bersihkan Karena Ya Kalau Dibiar Nanti Dia Bakal Banyak Kutunya Oke Sekian Dulu Video Tentang Box Baru Ini Semoga Bisa Bermanfaat Ya Saya Akhiri Terima kasih Sudah Menonton Assalamualaikum Wb Assalamualaikum Yuk